Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan semua Situasinya masih di rumah saja Jadi kadang-kadang mau bikin materi vlog itu juga tergantung dengan Apa ya Tematik yang masih ada di sekitaran saja Menentukan tematik yang Baru direncanakan kadang-kadang sulit Jadi kita ambil spontanitas saja Karena memang di rumah Kebetulan ada materi-materi tentang Pembelajaran ya Karena anak-anak sekarang dengan materi Sudah balik Selain memang juga dia masih sistem daring Pelajaran-pelajaran via online Sekarang juga sudah masuk Ke sekolah meski dengan pembatasan jam Dibagi dua Terus waktunya juga pendek Baru masuk jam 10 Atau setengah 10 Pulang jam 1 Seperti itu Nah materi kali ini Kankin terkait dengan Si sulung gingga Yang berkeinginan Melakukan wawancara Tidak tertulis yang bisa dijalankan di masyarakat sekitar Memang secara imbuan gurunya adalah Untuk melakukan wawancara interview Dengan Kalingnya Pala lingkungan Tapi belakangan baru bisa ditahu Bahwa boleh dengan narasumber siapa saja Dan langsung didokumentasikan Sebagai laporan Penyertaannya nantinya Nah saya Belajar untuk itu juga Nah Bagaimana materi yang berjalan Bisa kalian saksikan Lihat ya Jangan dibully Jadi bisa dijelaskan Apa itu awi-awi Oh baiklah Baiklah Sudah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi terkait sore ini Kita akan sedikit memberi Sesi wawancara singkat Mengenai Hal yang simpel Terkait dengan Masalah Hukum ya Mungkin itu hukum adat Jadi Coba bisa ditanyakan tentang apa Yang mau ditanyakan Pengertian dari awi-awi Pengertian dari awi-awi Dan peraturan awi-awi Nah awi-awi sendiri Sebenarnya Kalau dalam Pengertian umum Itu adalah Peraturan yang tidak tertulis Yang disepakati oleh Beberapa warga Baik itu secara komunal Masyarakat desa Atau dalam artian Paling kecil Sekelompok warga Yang menyepakati Satu peraturan Dan dia terikat oleh Satu kesepakatan Dimana jika ada yang melanggar Itu akan terkena Kompensasi Berupa hukuman Mungkin itu genda Atau kalau berat Bagaimana masalahnya Itu bisa sampai dikeluarkan Dari keanggotaannya Nah seperti itu Nah apa Apa yang bisa didapat Dari awi-awi Yang terkait dengan Wilayah Di negeri Sasa sendiri ya Di wilayah Lombok Tanah Lombok Misalnya begini Ada peraturan tentang Misalnya Perkawinan Karena disini Menganut perkawinan adat Yang namanya Merali Itu ada serangkaian Yang memang harus Dilewati oleh Pengantian pria Salah satunya Yang paling dikenal Adalah Kerame gubuk Nah kerame gubuk itu Peraturan yang tidak tertulis Tapi hampir disepakati Di seluruh Tanah Lombok Karena dia Meskipun tidak diperkuat Secara legalitas hukum Tapi dia akan menjadi Satu kekuatan tersendiri Dimana misalnya Seorang laki-laki Satu wilayah Mau mengambil Atau melamar Satu perempuan Yang ada di satu tempat Nah dia akan Membayar sejumlah Uang yang menjadi Kesepakatan Di wilayah itu Yang harus dibayarkan Itu bukan mahar ya Tapi hanya Biaya yang Memang disepakati Bahwa itu Harus dibayarkan Yang tadi Saya lakukan dengan Wancara Kepala Kepala lingkungan Disini Sebenarnya secara Regional sendiri Lombok Atau wilayah Mataram Rame gubuk Yang umum itu Adalah sebesar Satu juta Jadi itu Yang memang Harus dituarkan Oleh pihak laki Saat mengambil Perempuan dari Satu wilayah Sebebasannya Nah Adapun Satu juta Tadi dia bisa Berkembang macam-macam Jadi Awik-awik Sementara yang Jika disebut dengan Peraturan Awik-awik Nah jika ada Kata-kata Peraturan Bisa jadi Awik-awik itu Sudah ditingkatkan Menjadi Peraturan yang Sudah dilegalkan Secara hukum Bagaimana dia Nah tentunya Dia akan lebih Diundang-undangkan Melalui Mungkin itu Melalui perakilan Rakyat Bisa jadi DPR DPR Seperti itu ya Tergantung dengan Luasan wilayahnya Atau Kawasan regionalnya Nah kalau Alik-awik sendiri Misalnya Karena skuknya terbatas Misalnya Hanya di desa ini Dia hanya akan berlaku Di desa itu Tapi misalnya Dia menyeluruh Satu Wilayah Satu pulau Satu Kecamatan Kabupaten Lebih besar lagi Misalnya satu pulau Tadi ya Satu provinsi Ya dia hanya berlaku Di situ Tidak akan berlaku Untuk wilayah Jawa Atau Kalimantan Karena tentunya Awik-awiknya Peraturan-peraturan Tidak tertulisnya Tidak akan beda-beda Seperti itu Nah apa Yang menjadi contoh Dengan peraturan Awik-awik Yang misalnya Dilegalkan secara hukum Nah bicara secara Pengalaman pribadi Dulu waktu Pendampingan Masyarakat Digagili Ada yang namanya Awik-awik lingkungan Perlindungan Taman lautnya Yang dimana Jika ada Kasus pengebom Merusak Habitat ikan Itu akan dikenakan Awik-awik itu sendiri Tadinya awik-awik itu Hanya berubah Kesepakatan Tapi karena masih banyak Bentuk pelanggaran Tidak Memberi efek jerah Akhirnya Awik-awik ini Ditingkatkan menjadi Peraturan semacam Perda Artinya Peraturan daerah Yang dikuatkan lagi Sehingga dia akan Lebih Kuat lagi Artinya Jika melanggar Dia tidak lagi terkena Sangsi-sangsi desa Tapi lebih kepada Sangsi Peraturan yang tidak disepakati Misalnya Bisa di Kalau dia Perdata Atau Pidana Atau perdata Misalnya seperti itu Bisa dijatuhin Hukuman Sesuai yang Dijatuhkan oleh Ponis Dari Pengadilan Melalui Ketok Palu Sang Hakim Cukup dimengerti ya Sif Kita nambah dikit ya Terkait dengan Awik-awik Dimana dia ada Masih terkait dengan Rana hukum adat Tentunya tidak bisa Lepas dari Yang namanya Peranata-peranata sosial Terkait dengan Pembelajaran Apa Misalnya Pelajaran apa yang kita Pelajari dulu ya Misalnya di panggung SMA atau SMP Ada yang disebut Sebagai Sosiologi Antropologi Jadi dia Sangat terkait dengan Masalah-masalah Bagaimana Suatu ciri khas Suatu daerah Itu terbentuk Dari Tingkat pemerintahan Terkecilnya Lusun Adat Lalu Kesukuan Dan lain-lain Sebagaimana juga Poin-poin Nilai-nilai itu Lalu diadopsi Menjadi satu Hukum Legalitas hukum Sebagaimana Yang kita tahu Tentang yang disebut juga Hukum positif Sepertinya sama juga Hukum positif Seperti yang tadi saya cuplik Terkait dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang jenis Dan hirarki Perundang-undangan Baik itu dimulai dari Undang-undang dasar 1945 Lalu ada Apa TAP MBR Lalu Perpu Peraturan perundang-undangan Kepres Permen Perda Baik itu Melalui Provinsi Kabupaten Hingga desa Semua ada Sangkut-pautnya Dimana nilai-nilai itu Akan ada yang diambil Lalu Diberdayakan Sebagaimana mestinya Karena memang Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang ada Sesuai dengan Masing-masingnya Karena bagaimanapun Hukum-hukum adat ini Tidak akan Begitu bisa Hilang Begitu saja Karena memang Terkait dengan Ciri khas Indonesia sendiri Yang terdiri dari Beragam Aneka Suku Bangsa Dan etnis Yang terpisah secara pulau Yang disebut dengan Nusantara Dan dia itu Punya ciri Masing-masing Nah itu Sudah menjadi Ciri khas kita Toh juga Sebagaimana Adanya pemerintahan Pemerintahan Yang tinggal Misalnya Dulu Belanda Pernah Menjajah Seperti itu Misalnya Dia juga Meninggalkan Semacam Bentuk-bentuk Peraturan Yang akhirnya Diadopsi juga Dalam pemerintahan Kita Dalam kurun Waktu berjalan Hingga saat ini Belum tuntas Belum tuntas Dilepas Karena memang mungkin Ada Hal-hal yang positif Yang masih bisa Diberlakukan Nah dihukum adat Sendiri ya Seperti itu juga Kurang lebih sama Nah Apalagi Yang perlu Mau disampaikan Tentang Awik-awik sendiri Apa sih sebenarnya Awik-awik Apakah Dia murni Berasal dari Bahasa Sebenarnya Kalau dari Kita nongkrong-nongkrong Dulu ya Dengan beberapa Teman-teman LSM Awik-awik itu Sendiri Sebenarnya Berasal dari Komunitas Komunal Di Hindu Bali Yang memang Dia juga punya warna Ketika masuk Dalam Tanah Lombok Dan sempat Memiliki Satu Apa ya Perkembangan Pemerintahan Kurang lebih Seperti itu Lalu Hukum-hukum itu Hingga diadopsi Juga oleh Masyarakat lokal Yang ada di Lombok Padahal mungkin Awik-awik Dia kalau di Bali Mungkin Secara Komunalnya Dia di Diberlakukan Dalam Perspektif Struktur Banjar Masyarakat Banjar Nah Kalau yang disebut Seperti yang tadi Bahwa di Lombok sendiri Akhirnya Diadopsi Dengan nama Awik-awik Lalu Diberlakukan juga Untuk kebutuhan-kebutuhan Masyarakatnya Ada Sehingga disebut Semacam Istilah Kerama Gubuk Gubuk Mungkin dalam arti Yang lama Adalah Gubuk Gubuk Tapi dalam lingkup Kecil Masih penduduknya Sedikit Tapi dalam Perjalanan Waktu Istilah Masih Masih dipakai Kerama Tentu saja Yang berkaitan Dengan Tata kerama Tentang Hal Unggah Inggeh Kalau orang Jawa bilang Adap Sopang Santun Dimana kita Meminta Dan meminang Dan ketika Masuk ke daerah Wilayah yang lain Nah Gubuk Bisa berkembang Itu apakah Dia sebagai Satu kawasan Wilayah Desa Berkembang Lebih besar Lagi mungkin Itu Kawupaten Semacam itu Tadi yang sudah Dibilang Jadi cukup menarik Membahas tentang Awik-awik Nah tentang Hukum adat Apakah di wilayah Lahir ada Ya tentunya ada Seperti Kalau terkait Hukum lingkungan Terkait dengan Bidang yang pernah Saya ketuni Tentang Hukum laut Misalnya Di Kalau yang saya Pernah dengar Misalnya Di Papua Misalnya Irian Jaya Terkait dengan Hukum-hukum Masyarakat adat Yang Berbasis Suku Kesukuan Mereka mengenal Istilahnya namanya Sasi Sebenarnya sama saja Itu dengan Awik-awik Dan Terkait juga dengan Awik-awik Misalnya Apa yang ada di Bali Terkait dengan Undang-undang yang lama Hukum tidak tertulisnya Yang paling terkenal Di sektor lautnya Itu dulu ada yang namanya Hak Tawan Karang Yang waktu itu memang berjalan Pada masa-masa Dinasti ya Kerajaan-kerajaan lama Dimana kalau ada Satu kapal Yang tenggelam Kandas di wilayah Satu Teritorial dari Satu Kerajaan itu Maka Kapal Bangke kapal yang Tenggelam ini Atau Rek ya Kalau kita misalnya Di bidang penyelaman Kita kenal Tentunya dia Bermuatan aneka Jenis barang Harga Barang dagangan Misalnya seperti ini Dia akan menjadi Hak dari Satu kerajaan Yang menguasai wilayah Ini disebut sebagai Hak Tawan Karang Oke seperti itu penjelasannya Jadi kurang lebih Ini mengacu pada Kata-kata Apa ya Kata-kata Mutiara itu lah Kurang lebih ya Dimana Bumi dipijak Disitu langit Dijinjing Seperti itu Lain lubuk Lain ikannya Ups Tentu bukan Yang disebut dengan Lain di bibir Lain di hati Bukan seperti itu Oke Terima kasih Simak Sudah tentang pelajaran Yang singkat ini Ketemu lagi Di macaran yang lain Tentang tema-tema edukasi Maupun juga Pendampingan Anak-anak di rumah Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subcribe ya mas Pak Bro Mbak Sis Pak D Dan Bok D Karena subscribe Gak bikin kalian berdosa Sampai jumpa